Pemirsa sebanyak 300 personil foresta Bandung disiagakan di sepanjang jalur selatan Nagrek dan jalur wisata di Bandung Selatan untuk antisipasi kemacetan saat libur panjang cuti bersama perayaan maulid Nabi Muhammad. Pihak kepolisian mempredisi peningkatan volume kendaraan akan mulai meningkat selasa malam. Polisi pun menghimbau para wisatawan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat liburan nanti. Satlantas Foresta Bandung mengerahkan sebanyak 300 personil Satlantas dibantu oleh Polsek Jajaran untuk mengurai sejumlah titik kemacetan dan mencegah tindakan kriminalitas. Personil kepolisian akan ditempatkan di gerbang Tol Cilenyi, Jalan Cagak Nagrek, serta di kawasan objek wisata yang berada di Kabupaten Bandung. Pihak kepolisian akan memperlakukan rekayasa jalan apabila terjadi kemacetan di kawasan Nagrek dengan berkoordinasi dengan Polres Garut. Jadi memang kita sudah di warning atau diingat oleh pimpinan bahwa memang ada libur panjang dan kita sudah menyiapkan personil-personil khusus untuk daerah wisata maupun daerah lintasan ke daerah timur sana. Di timur sudah kita berikan pos sekaledong untuk mengantisipasi seandainya terjadi kemacetan. Namun demikian kita tetap menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, sebaiknya tetap tinggal di rumah karena corona ini belum berakhir. Kendaraan besar dengan sumbu tiga atau lebih yang melalui jalur to akan dibatasi dan diharapkan menggunakan jalur alteri selama liburan panjang. Itu sudah dilaksanakan edaran dari Kementerian Perhubungan berkait pembatasan kendaraan besar, sumbu tiga atau lebih, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 12 sampai dengan tanggal 28 Oktober pukul 14.00. Tidak boleh masuk jalur tol. Kemudian untuk arus baliknya sendiri, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2020 pukul 20.00 sampai dengan tanggal 2 November 2020 pukul 8.00, 8 pagi ya. Itu kendaraan berat, sumbu tiga atau lebih, tidak boleh masuk ke jalur tol. Artinya apabila nanti kita melihat atau mendapati masih ada kendaraan angkutan berat non-sembako, itu masih masuk di jalur tol, akan kita keluarkan dan kita masukkan ke jalur arteri. Kepolisian pun menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memaksakan liburan di tengah pandemi COVID-19 dan selalu mematuhi protokol kesehatan saat berkendara maupun sedang berada di objek wisata. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV